Wama umiru illa liya'budullaha mukhrisina lahuddin Ini pertanyaan sebenarnya juga diajukan kemarin Kita bilang dan katakan bahwa di dalam hal kita menguburkan mayat Orang yang telah meninggal diantara kita Itu dianjurkan untuk disegerakan Bahkan sebagian ulama kita dalam ulama fikih Mereka mengatakan bahwa hal itu adalah diwajibkan Dan tentunya pendapat ini tidak kesembarangan Pendapat ini adalah berdasar Karena dalam hadith Nabi kita Muhammad SAW Bersabda asri'u biljanazati Segerakanlah jenazah Segerakanlah jenazah Apakah dalam memandikannya Mengkafani Mensolatinya Ataupun mengantarkannya ke kuburannya Bahkan di dalam hadith dikatakan Terkait dengan mengantarkannya Menguburkannya Nabi bilang Kalau itu adalah jenazah yang baik Maka itu adalah yang terbaik Yang kalian kubur dengan cepat Kalau jenazahnya tidak seperti itu Yaitu tidak baik Maka itu adalah yang paling buruk Yang kalian letakkan di atas Tundak atau punggung Tundak kalian Itu kata Nabi SAW Ini jadi sangat dianjurkan Untuk disegerakan Ada pun berapa lama Untuk ditunda Ini kembali ke maslahat Atau Apa yang dilihat dalam kejadian itu Tidak bisa kita tentukan secara umum Tapi ini kejadian tertentu Harus ada alasan Kenapa Kalau kita tidak tunggu keluarga itu Apa yang terjadi Apa yang terjadi Karena para ulama menjelaskan Tidak boleh diakhirkan Kecuali kepentingan Ada hal yang mendesak Seperti yang disebut oleh para ulama Misalnya Ini mau di Ada kasus Sehingga dia Harus ditunda dulu penguburannya Nah ini namanya ada Masalah Ada masalah Atau hal yang darurat Atau yang mendesak Hal tersebut Itu wallahu alam Jadi Ustaz Memang kebanyakan ya Yang Anda lihat Di lingkungan kita Ustaz Di Indonesia Itu menunggu keluarga Karena Si keluarga ini yang jauh Ingin melihat jasad si mayit Ustaz Apakah itu diperbolehkan Itu memang bermasalah Sebenarnya itu tidak Sesuai dengan tuntunan Dari Nabi kita Muhammad SAW Wa ala alihi wasallam Tapi itu tadi saya bilang kembali ke Apa misalnya yang akan terjadi Kalau itu tidak ditunggu Maksudnya dia akan ribu Dia akan Ini kan Maksudnya kejadian-kejadian khusus Tidak bisa kita ukur dengan ukuran yang umum Nanti masalahnya Kalau kita jawab sekarang dengan ukuran umum Ketentuan umum Nanti orang akan bermudahan Untuk menggunakannya Padahal pada dasarnya Dia adalah disegerakan Wallah alihi wasallam Jangan lupa subscribe, like, dan share Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!